Jadi ini banyak banget temen-temen yang pada nanya Mas, syarat dan cara kerja di Korea itu seperti apa sih? Kira-kira gimana ya acara nih? Daripada temen-temen penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Artur disini Buat yang baru gabung, salam kenal Buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay disini Semoga sehat selalu, kesuksesan menyertai teman-teman semuanya Oke guys, alhamdulillah banget ini disini cuacanya duwingin ya Tak pikir dulu musim dingin itu enak gitu Ada bisa ngeliat saju, bisa merasakan dingin Nggak usah pakai AC, nggak bayar listrik Tetapi setelah merasakan musim dingin itu bener-bener Sebuah tantangan tersendiri ya Butuh penyesuaian tubuh juga Jadi buat teman-teman mungkin yang baru datang ke Korea atau nanti baru mau ke Korea Perlu teman-teman ketahui ini Perlu banget untuk pakai ini Ini adalah semacam shell gitu ya Kalau misalnya nggak ada gini pakai shell aja diudung-udungin juga Karena ini kalau misalnya nggak ada ginianya Di suhu yang sekarang minus 10 gitu Itu bakalan Gampang terserang flu dan batuk Segitu aja mengenai cuaca hari ini Karena ini udah minus 10 di siang hari Ntar malam ini akan lebih dingin lagi Dan belum ada saljunya juga padahal Memang daerah Deku sini salju nggak begitu turun banyak ya Terus langsung saja kita bahas aja ya Mengenai syarat-syarat untuk ke Korea ini Sebenernya udah banyak banget yang pada bikin Syaratnya apa aja Cara daftarnya gimana Di website BP2MI pun udah dijelaskan secara transparan Dan di Google pun udah banyak artikel-artikel Tetapi disini Tetap saja banyak teman-teman yang nyuruh saya buat bikin Karena ada salah satu videoku yang naik kemarin Aku sharing mengenai pencapaian ku selama disini Yang mungkin nggak seberapa Tetapi ternyata banyak teman-teman yang terinspirasi Kira-kira syaratnya apa saja Untuk syarat yang pertama yaitu Pria ataupun wanita yang mempunyai umur minimal itu 18 tahun Jadi buat teman-teman yang fresh graduate ini Boleh banget sampai maksimalnya itu umur 38 Dengan catatan untuk teman-teman yang fresh graduate Ini siapkan mental teman-teman dulu Teman-teman harus punya pola pikir yang dewasa Tahu sebanyak-banyaknya di sini Jangan cuma tahu indahnya gitu dok Terus syarat yang berikutnya itu Ada ijasa apa tuh mas yang boleh ke sini Untuk ijasa sendiri disini tidak mematok Dengan ijasa yang lulusan tinggi ya Bahkan nggak perlu kuliah Teman-teman dengan cukup SMP pun bisa Bahkan ada banyak teman-teman juga yang sampai sini itu Berbekal ijasa SD Setelah SD ikut kejar paket B Atau kesetaraan seperti itu guys Jadi buat teman-teman yang SD Jangan minder Yang paling penting ke sini itu Kita dibutuhkan tenaganya Bukan ijasa disini kita dibutuhkan tenaganya Karena disini program G2G ini Dibutuhkan untuk pekerja-pekerja buruh kasar Jadi secara kita suka tidak suka Di realitanya memang kebutuhan disini itu kebutuhan untuk buruh-buru kasar Tenaga-tenaga yang kerja-kerja bagian berat yang orang sini nggak mau Karena dari perekrutan orang asing itu dibutuhkan untuk itu Untuk tenaga-tenaga ahli yang udah berpengalaman Bahkan teknisi-teknisi bagian IT Orang kantor dan kerjaan yang enak-enak Bahkan untuk meriksa barang itu juga mayoritas orang sini yang kerja Orang kita bagian yang berat-berat Mungkin ada dapet untung di pabrik yang enak-enak itu Bagian enak ada Tapi yuh cuma sekian persen gitu Ini dinginnya begini loh Bisa sampai ngebul Terus harapan yang selanjutnya Untuk tinggi badan itu masalah nggak tuh Mas yang jadi sering pertanyaan teman-teman itu tinggi badan sama berat badan Untuk tinggi badan sama berat badan disini sebenarnya tidak ada patokan khusus Apakah harus ideal Bahkan banyak teman-teman yang tinggi badannya Mohon maaf Cuma yuh 150-140 itu semuanya bisa kesini Yang paling penting itu teman-teman sehat secara jasmani Dan juga rohani tentunya Untuk berat badan sendiri juga nggak ada pengaruhnya Karena ada teman-teman yang gemuk pun juga bisa sampai sini Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman yang mungkin tinggi Eh berat badannya terlalu berlebih Mulai sekarang untuk jalankan pola hidup sehat Kalau bisa yuk diatur lah Gimana biar proporsional demi kesehatan teman-teman Itu aja sih Terus yang jadi Secara terimakasih untuk kesini Yaitu ada lagi dari Tato Kalau untuk Tato ini Boleh juga kesini Nggak masalah Pasalkan Tato ini jangan yang banyak banget gitu Mungkin Tato kecil atau Tato yang Yuk gambar apa Misalnya biasanya gambar ayam juga juga Tato Ayo ayam Lega ayam kan Biasanya orang-orang gambar Tato itu Ada gambar cacing Itu nggak apa-apa Kalau gambarnya udah gode ya Di badan udah kayak penuh gitu Itu kayak eh Sulit Terus untuk bertindik Bertindik juga boleh juga Yang tadi ini dulu Bertindik ini Sempat dilarang juga Karena adanya Apa ya Waktu itu diadain Ya protes lah dari Orang Indonesia itu Nggak adain polling Misal Tato dan tindik itu harus dibulein Tetapi dengan syarat catatan Akhirnya dibulein kan Dengan catatan itu Tatonya itu Kecil tadi Terus untuk tindik juga Nggak boleh besar-besar Yang tindik Gude kan ada Yang pakai giwang Sampai gandul Nggak boleh Terus untuk Syarat yang berikutnya Teman-teman itu juga Harus memiliki badan Yang nggak ada catatan fisik Catatan fisik disini Contohnya Jari yang Diamputasi Atau mungkin dari Kaki yang diamputasi Mohon maaf Seperti itu Terus Untuk mata Minus juga Teman-teman Masih bisa Kesini Plus juga bisa Tetapi ada Batas maksimalnya Untuk Maksimal itu 5 ya Minus 5 Lebih Udah nggak boleh Plus 5 lebih Terus untuk Buta warna Dan Penglihatan itu Gimana Mas Maksudnya buta warna Untuk buta warna total Ini udah Nggak boleh Udah pasti Akan gagal Terus untuk buta warna Parsial Sebenernya dari persyaratan Itu udah Nggak boleh juga Dari sini juga Secara keras Tidak memperbolehkan Masuk orang-orang Yang punya buta warna Tetapi Buta warna parsial Ini ada teman-teman Yang lolos Karena Belajar bukunya Itu Yowes Terus Untuk syarat-syarat Yang berikutnya Ini ada Lolos MCU Biasanya nanti Diadakan Setelah Eh sebelum Masuk ke LPK Ini ada Pramedical Jadi sebelum Teman-teman Belajar bahasa Korea Itu Terus Lolos itu Karena Kalau misal Nggak lolos MCU Pas teman-teman Udah berjuang Selama Beberapa Bulan Bahkan Bisa setahun Lebih Lulus ujian Lulus Tahap 1 Tahap 2 Sudah melewati proses yang rumit Tetapi ketika tinggal terbang itu Teman-teman DMCU Nggak fit Itu akan gagal Dan perjuangan Teman-teman Waktu dan uang ini Sia-sia Makanya Biasanya diadain Terus Untuk Syarat yang berikutnya Itu Sudah pasti harus Dilewati teman-teman Lolos ujian Epistopic Seperti itu Jadi untuk Kesini Caranya gimana Teman-teman Bisa menempuh Dua jalur Ada jalur mandiri Dan juga jalur Lewat LPK Kalau teman-teman Mau jalur mandiri Ini belajar Secara Sendiri Terus Prosesnya Juga Sendiri Teman-teman Proses Bisa Pantau Terus Website BP2MI.go.id Terus Belajari Gimana Teman-teman Bisa download Textbook Atau Beli Textbook 60 Bab Karena Yang dipakai Disini Textbook Bab 1 Bab 2 Itu 60 Bab Dari Textbook 2015 Masih Pak Terus Untuk Yang Syarat Berikut Tergantung Rezeki Teman-teman Semuanya Karena Karena Misal Misal Kesini Kita lulus Belum Jaminan Terbang Seperti itu Jadi tergantung Rezeki Masing-masing Untuk Proses Kedua Ini Tadi Ini Lewat LPK Untuk Lewat LPK Tentunya Teman-teman Harus Mengeluarkan Cuan Atau Dana Yang Lebih Diputukan Untuk Belajar Bahasa Korea Mungkin Nantikan LPK Bantu Proses-prosesnya Kan Banyak Bikin Paspor Segala Macem Itu Nanti Ada Uang Terima kasih Terus Ini Lebih Baik Di LPK Apu Mandiri Mas Kalau Aku Mau Proses Jujur Mas Dulu Kesini Lewat LPK Kenapa Karena Kalau Lewat LPK Kita Dibantu Aku Sadar Diri Misal Aku Aik Aku Tidak Cerdas Cerdas Di bawah Rata-rata Untuk Ngurus Masih Belajar Belum Lulus Sudah Sulit Sedangkan Kalau Lewat LPK Kita Tinggal Semua Diarahin LPK Kita Tinggal Fokus Belajar Seperti Itu Sekarang Banyak LPK Yang Murah Terus Transparan Juga Sudah Jelas Metode Pembelajarannya Enak Terus Nanti Triot Juga Sudah Disiapin Materi Seperti Itu Jadi Untuk Teman-teman Yang Paling Penting Disini Perlu Digarisbawahi Untuk Mencari LPK LPK Yang Tentunya Credible Transparan Terus Biayanya Murah Sekarang Ada LPK Yang Cuma Belajarnya Bahkan 3 Juta Terus Tanpa Uang Terima Kasih Juga Ada Ada Yang Belajar 3 Juta Terus Uang Terima Kasih 2 Juta Bahkan Ada Yang 5 Juta Semuanya Tidak Ada Uang Terima Kasih Ada Yang Terima Kasih Cuma 5 Juta Ada 10 Juta Itu Tak Bilang Ya Tetap Worth It Disini Selama LPK Itu Transparan Sekali Lagi Dari Awal Biayanya Udah Rinci Yowes Teman Masuk Kesitu Aja Yang Baling Penting Jangan Sampai Salah LPK Yowes Guys Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Tentunya Program Kesini G2G Korea Ini Udah Bener Bener Kayak Transparan Banget Gak Kayak Dimudahkan Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Udah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Tunggu Kanal Ini Dengan Like Comment Dan Subscribe Agar Channel Terus Berkembang Dan Saya Semakin Semangat Untuk Membuat Konten Sehat Selalu Untuk Semuanya Semoga Sukses Buat Yang Mau Proses Dan Minat Kesini Jika Ada Yang Mau Tanya Boleh Tanya DM Instagram Ataupun Kolom Komentar Sampai Jumpa Lagi Video Video Berikut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Suku Situ